Kerja bakti dijadikan cara untuk memperora silaturahmi dan kekompakan seperti yang dilakukan oleh warga Perum Al-Mina, Keludahan Sukarindik, Kejamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya Minggu Pagi. Tak sekedar bersih-bersih, kegiatan rutin bulanan tersebut sekaligus untuk mewujudkan lingkungan yang bertata, bersih dan sehat. Sebagai wadah bagi warga perumahan untuk saling berkomunikasi, berkumpul dan bersilaturahmi, pengurus RT5 Perumahan Al-Mina, Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan kerja bakti Minggu Pagi. Kegiatan ini sekaligus dijadikan momen selaturahmi antar warga. Lokasi pertama kerja bakti dilaksanakan di sekitaran masjid. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga yang didominasi kaum Adam ini nampak kompak membersihkan areal masjid dari sampah serta rumputan. Dengan penuh keakraban di selingi canda tawa, warga larut dalam kebersamaan. Sampah dan rumputan yang berhasil dikumpulkan kemudian diangkut menggunakan armada sampah. Selesai melaksanakan pembersih di areal masjid, warga kemudian bergeser membersihkan jalur utama menuju perumahan. Di lokasi ini, warga tetap bersebangat membersihkan lingkungan. Ketua RT5 Perum Al-Mina, Dhani Heryadi mengatakan kerja bakti ini merupakan kegiatan rutin. Waktunya disesuaikan dengan aktivitas warga. Dhani mengakui kegiatan kerja bakti di Perum Al-Mina sempat dihentikan lantaran pandemi COVID-19. Dhani menambahkan bagi warga Perum, kerja bakti tak sekedar bersih-bersih, namun menjadi wadah untuk bersosialisasi. Dengan kerja bakti, sesama warga bisa saling berkomunikasi dan selaturahmi. Kegiatan hari ini terfokus kita untuk mengadakan kegiatan kerja bakti di sekitaran Perum Al-Mina, utamanya di halaman masjid, di mana tadi kelihatan si Bu sudah menempuk ada sampah, ada rumput-rumput yang si Bu mulai dibersihkan biar kelihatan asri, biar kelihatan segar lingkungannya. Harapannya buat saya sendiri, mungkin selaku Ketua RT, di samping menjaga kebersihan lingkungannya, di sini untuk menjaga kekompakan dengan para warga. Dikarenakan untuk di suatu perumahan, di lingkungan, mungkin banyak aktivitas akbisa seorang warga yang di luar Perum, sehingga untuk berkumpul, untuk mengadakan suatu acara itu sangat jarang. Karakter warga perumahan yang heterogen membuat kegiatan semacam ini menjadi penting sebagai ruang untuk saling mengenal, karena tidak sedikit penghuni perumahan merupakan pendatang dengan segala keberagamannya. Kerja bakti semacam ini tak sekedar menciptakan lingkungan bersih, tapi bagaimana seharusnya sebuah lingkungan bisa nyaman untuk dijadikan tempat tinggal, salah satunya dengan terwujudnya kekompakan di atas keberagaman. Lebih jauh, kerja bakti yang dilaksanakan warga dari lingkungan terkecil diakini dapat berdampak terhadap lingkungan yang lebih besar, karena tidak secara langsung bersih semacam ini telah mendukung program pemerintah dalam menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta meminimalisir masalah lingkungan. Sudah menjadi tradisi, kerja bakti di Perum Almina diakhiri dengan bersantap nasi liwut. Momen inilah yang paling ditunggu-tunggu karena tak sekedar mengisi perut lapar, tetapi momen kebersamaan.